Tapi yang kalian perlu runcingkan hanya satu ujungnya saja Satu ujung lagi tidak perlu kalian runcingkan Kenapa? Ada alasannya nanti saya akan jelaskan sesaat lagi sobat ya Hai sobat, kali ini akan saya bagikan sebuah trik lagi Untuk membuka regulator yang lengket di tabung gas Sehingga regulator yang lengket ini tidak bisa dilepas Pada saat kalian hendak mengganti tabung gas kalian yang sudah kosong Jadi apabila kalian atau mungkin teman kalian mengalami hal yang sama Begitu tidak mengganti tabung gas yang kosong Ternyata regulator kalian lengket dan tidak bisa dilepas Kalian bisa menggunakan trik yang ada di video ini sobat ya Oke, oh ya sebagai informasi trik di video ini adalah trik yang ketiga Nah kalau kalian ingin tahu dan ingin menonton trik yang pertama dan trik yang kedua Kalian bisa menuju kolom deskripsi yang ada di bagian bawah video ini Nah di kolom tersebut sudah tersedia link untuk video di trik yang pertama dan trik yang kedua Atau bisa juga dengan cara lain yaitu sentuh saja video ini Nah begitu muncul huruf I yang ada di kanan atas ini Kalian sentuh huruf I tersebut Nah nanti akan kelihatan video-video yang saya maksud sobat Oke, nah apa-apa saja kah peralatan yang kita butuhkan Untuk membuka regulator yang lengket di tabung gas ini Dan bagaimana caranya Simak sesaat lagi Oke sobat, sebelum saya bahas bagaimana cara untuk membuka regulator yang lengket di tabung gas Sekedar memberikan informasi tambahan Bahwa di video kali ini saya akan fokus hanya membahas bagaimana cara untuk melepas regulatornya saja Saya tidak akan bahas lagi bagaimana cara mencegah agar regulator tidak lengket di tabung gas Karena hal-hal tersebut sudah saya bahas lengkap di video trik yang pertama dan trik yang kedua Oke, nah di kedua video tersebut bahasannya beda Dan kedua video tersebut sudah cukup mewakili bagaimana cara mencegah agar tidak terulang kejadian yang sama sobat Dan ingat untuk menonton video yang pertama dan yang video kedua Kalian cukup pergi ke kolom deskripsi yang ada di bagian bawah video ini Atau bisa juga kalian sentuh video ini Begitu muncul huruf I, kalian sentuh saja huruf I yang ada di kanan atas ini sobat Oke, sekarang kita bahas peralatan apa saja yang kita butuhkan untuk membuka regulator yang lengket di tabung gas Nah, peralatan yang kita butuhkan adalah yang pertama sebuah obeng Usahakan obengnya yang punya dua jenis seperti ini ya Ada ujung yang plus, ada ujung yang min Nah, peralatan yang kedua yang kita butuhkan adalah sebuah kawat Seperti ini sobat Kalian harus cari kawat yang kalau bisa ukurannya tidak jauh berbeda seperti ini Kalau dapat yang lebih kecil dari seperti ini juga lebih bagus Tapi syaratnya kawat tersebut harus kuat sobat ya Kalau kalian lihat ini kawat yang saya gunakan adalah kawat yang benar-benar keras sobat ya Nah, kemudian salah satu ujung dari kawat tersebut itu harus kalian runcingkan seperti ini Nah, kalian bisa meruncingkannya dengan menggunakan batu asa Kalian gerinda, kalian potong dengan tang Atau kalian gosok pada kertas pasir atau kertas amplas Terserah kalian menggunakan cara yang mana Nah, tapi yang kalian perlu runcingkan hanya satu ujungnya saja Satu ujung lagi tidak perlu kalian runcingkan Kenapa? Ada alasannya Nanti saya akan jelaskan sesaat lagi sobat ya Kemudian panjang dari kawat yang kalian butuhkan itu kurang lebih ya seperti ini sobat ya Hampir dua ruas jari sobat ya Tidak boleh terlalu panjang nanti akan menyusahkan pergerakan kalian Nah, kalau bentuknya sih terserah sesuai dengan keinginan kalian Kalau lurus juga boleh Loh om, itu kawat om yang gunakan kok seperti itu Itu om dapat dari mana? Nah, kebetulan ini saya dapatkan dari bekas gorden yang ada di rumah saya Jadi ini saya pinjam dari istri ya sobat ya Oke Oke, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah Membuka selang yang menuju ke regulator Sebelumnya silahkan kalian putar tombol di regulator Untuk menghentikan aliran gas Setengah saja ini cukup sobat ya Langsung kita buka selang gasnya Nah, setelah posisinya seperti ini Sekarang kalian putar regulatornya seperti ini Ini fungsinya agar tombol tepat lurus ke depan kalian Jadi gerakan kalian nantinya tidak terganggu sobat Nah, jika posisi tombol sudah berada di depan Sekarang untuk mempermudah proses membuka regulator yang lengket Silahkan kalian tidurkan tabung gasnya Dengan menidurkan seperti ini Ini biasanya akan lebih leluasa sobat Oke, nah sekarang kalian lihat regulator yang ada di tangan kanan Yang saya pegang ini Nah, regulatornya sudah posisinya sama dengan regulator yang lengket di tabung gas ini ya Dimana tombolnya sudah menghadap ke atas Nah, apakah yang harus kalian lakukan? Yang kalian lakukan adalah Gunakan kawat yang telah kalian sediakan tadi Untuk menjungkil di bagian tengah Antara celah yang merah dan yang hitam ini sobat ya Nah, disinilah kalian harus tekan kawatnya Nah, nanti apabila kalian kesusahan untuk menekannya Karena bagiannya yang runcing ini sudah ada Kalian putar-putar saja sampai ujung dari kawat ini masuk sobat Nah, kemudian silahkan kalian cungkil Ya, cungkil sedikit saja semampu kalian Nah, begitu bagian plastik dari ujung ini sudah keluar Nah, disinilah baru kalian tentukan akan menggunakan ujung yang mana Karena apa? Karena setiap plastik pengaman dari regulator ini Biasanya ada yang berbeda sobat Berbedanya seperti ini Nah, kalau kalian lihat Ujung plastik pengaman yang ada di sebelah kanan ini Lubangnya tembus Nah, kalau tembus Kalian bisa tetap gunakan Ujung dari kawat yang runcing seperti ini Nah, tapi Kalau kalian menemukan Ternyata Ujung plastik pengaman seperti yang di sebelah kiri ini Dimana lubangnya tidak tembus Begitu kalian cungkil sedikit Kalian harus ganti Dengan menggunakan ujung kawat yang satu lagi Yang tidak runcing ini sobat Oke Silahkan sisipkan ujung kawat yang runcing Ketengah di antara celah plastik yang merah dan yang hitam Kemudian silahkan kalian cungkil Hingga plastiknya sedikit keluar Nah, seperti ini sobat Kalian lihat Nah, kebetulan ini pengaman plastiknya Ini lubangnya tembus Ya Jadi, kalau tembus seperti ini Tetap kalian gunakan Ujungnya runcing Kali ini kalian masukkan dari Bagian luar seperti ini Kemudian Kalian tarik Nah, terlepas sobat ya Nah, dengan seperti ini Tinggal kalian putar sedikit Nah Terlepas sobat Nah, sekarang akan saya Contohkan dengan Regulator yang seperti ini ya Saya pasangkan kembali Nah, ingat Posisi Dari tombol Harus pas di tengah Jadi, gerakan kita bisa Lebih leluasa Sobat ya Oke Sama juga caranya Tinggal kalian tusukkan Ke bagian tengah Oke Nah, seperti ini Oke Nah, karena ini dia Plastik Pengamannya Lubangnya tidak tembus Jadi, saya gunakan Ujung yang tumpul ini Masukkan dari dalam Kemudian Tinggal kalian Sungkit seperti ini Terus Oke sobat Mudah kan Kemudian silahkan Kalian putar-putar Nah, dengan posisi Seperti ini Sudah langsung terlepas sobat Oke Nah, mudah-mudahan Video ini bisa bermanfaat Dan berguna Bagi kita semua ya Nah, jika kalian punya Pertanyaan Pertanyaan apapun Silahkan ketik di kolom komentar Yang ada di bagian bawah Video ini ya Kalau punya request Sama juga Ketikan di kolom komentar Nah, mudah-mudahan Kedepan Saya bisa Mendapatkan Trik-trik yang lain Untuk kerusakan-kerusakan Di seputar Kompor gas Regulator juga Tabung gas Sobat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!